Oke oke, aduh ini nih, personennya boleh maju dulu nih, oke wasquad luar biasa Teruke oke, apa sih teruke oke, eh tunggu ini namanya siapa nih? Oh iya, saya Igo, halo Halo, Ramah Halo Igo, halo, saya Shila Ini siapa namanya? Ario Ario, halo, waduh yang paling sana siapa namanya? Halo, apa kabar semua teman-teman di belakang Oh, ini jomblo juga gak? Jarak 5 meter jomblo Oke, itu lagi lagu pertama tadi Jidulnya unik banget ya, teruke oke, apa sih artinya teruke oke? Teruke oke apa ya warnanya? Ayo, itu kelepuk-kelepuk gitu Tapi ala oke bahkan oke bah, jadi dari oke, oke nya oke bah gitu Oh, teruke, jadi kalian menciptakan istilah sendiri gitu ya? Iya, istilah dari kami sendiri Jadi kalian kalau misalkan lagi ngobrol bareng ada bahasa sendiri dong, aduh gue oke banget nih gitu Oke apa? Sebenernya oke itu tergantung konteksnya Kita ngomongin apa, pokoknya oke aja, kalau udah saling ngerti, oh iya oke 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 Gitu ya? Oke oke, bisa oke oke Tapi ternyata sih, ini gak cuman ini yang unik judul-judulnya tuh kayak misalnya ada kreji Kamu tau kreji itu spellnya k-r-e-j-i Kreji, kreji Kreti yang pertama ya, single pertama ya? Kreji, cennang Jangan ngomong doang kreji Artinya? Jangan ngomong doang kreji Kreji, jangan ngomong doang kreji Kreji, kreji Terjemahan dari bahasa Inggris Kreji, kreji Kreji di ala Bandungkan gitu ya, disundakan Kreji, cennang Oke boss, squad band-nya Wow, wow, wow Oke Mungkin di morning show Aduh, tapi emang oke banget Tapi salah satunya nih, liat ini ada yang dimodif dari Papan Skate ya Papan Skate Terus Terus, udah gitu ada juga Ini, ini ukelele-nya ini unik banget Ini jadi bass Oke Jelas semuanya adalah Oke Ini begini jadinya ya, tapi kita pengen tau banget kenapa sih harus ukulele, kenapa sih ya? Kenapa gak pake suling sekalian, lebih kabayaan gitu kan? Udah ada kendam ya kan? Rampak suling sebenarnya, rame-rame. Kenapa harus ukulele? Kenapa harus ukulele? Kenapa Yung? Kenapa Yung? Kalau pake suluh buat ngeba. Atau itu bercanda terus ya ternyata ya, jadi gimana kita ukulele? Kalau menurut kami itu ukulele kan alat musiknya portable ya, kecil, dan di bawah-bawah. Terus juga intinya sebenarnya kalau kita main band-bandan, kurang laku gitu. Tampak kurang pas-pasan gimana. Skill biasa aja. Padahal terinya mau bikin boy band gitu ya. Udah mau diwarna-warna gitu kan. Ini terkenal Bastian gak? Oh iya, iya, iya. Ini udah tua sekarang. Masa depannya Bastian kayak gini? Rambutnya aja udah diombre juga. Diombre itu kan? Udah kelihatannya kayak udah sahabatan banget, kenal lama. Katanya kan awalnya dari komunitas gitu ya. Komunitas ukulele gitu. Masih ada gak komunitasnya sekarang? Komunitas ukulele Bandung. Oh, ukulele itu ukulele Bandung. Ini ceritanya ngumpulin teman-teman. Ini caranya gimana? Dari komunitas. Soalnya kan komunitas kan basicnya orang yang banyak, yang suka ukulele gitu. Orang yang suka banget sama ukulele. Jadi pertama kalian itu suka perform di mana gitu? Terus udah gitu ngundang semuanya yang suka ukulele juga, ayo beja bareng gitu. Awalnya bukan karena gitu ya gue ya. Jadi karena kita ininya art musik jadi ya. Orang itu kan penasaran ya. Iya. Gimana sih? Kalau komunitas Ukai Batu main gitu gimana sih gitu. Nah ini kan akhirnya jadi kayak satu band gitu. Nah komunitasnya sendiri masih ada gak? Masih. Oh masih. Kalian masih gabung juga sama mereka. Cuman ini memang khusus bandnya gitu. Cuman kita udah agak sedikit sombong. Oh iya. Oh iya. Jadi kalau komunitas, eh sorry lu gak bisa duduk sebelah gue. Jadi intinya gini, intinya setiap anggota Ukulele Squad itu adalah anggota komunitas Ukulele Bandung. Tapi kabarnya juga kalian ini saking hebatnya nih ya kan? Udah bisa sombong lagi sekarang kan? Gak cuma dari Bandung, teman-teman yang juga suka ukulele dari luar kota juga berdatangan untuk ikutan main bareng gitu. Biasanya itu ngumpul di mana? Biasanya kalau komunitas Ukulele Bandung, setiap hari Minggu kita ngumpul di Taman Musik. Tadi kan katanya mereka tuh semua di Bandung, disundakun gitu ya kan, crazy jadi crazy. Ji, ngomong-ngomong soal hari Langtaun Bandung, kita pengen tau nih bagaimana mereka... Apakah mereka gak cuman cakep tapi juga mengenal Bandung? Kita akan uji pengetahuannya. Kita main kuis ya, semuanya harus ikut. Jadi yang tau duluan jawabannya harus langsung ngacung, oke? Oke. Siap ya, ini kita bikin trivia. Gini aja biar langsung ditunjuk. Ya atuh masa begitu. Oke siap-siap ya, siap-siap. Kita bikin trivia. Ini adalah... Ini aku ikutan main ya Pak. Kamu ikut, nanti kamu pertanyaan yang kedua. Oh, aku ikut yang kedua. Soalnya banyak nih pertanyaan, ada 578-nya. Bagian sini aja, sini-sini. Oke, yang pertama ya, yang pertama. Tebak ya, ini adalah apa? Oke, dia terbuat dari sagu. Terbuat dari sagu. Apa? Ulen. Salah. Gak boleh ikut lagi. Gak boleh ikut lagi. Terbuat dari sagu, biasa digoreng, bermandikan bumbu berbagai rasa. Cilok. Hah? Cilok. Setemannya lagi, satunya lagi. Cireng. Satunya lagi. Cimo, Cimo. Iya. Siapa yang jawabnya? Cimo. Siapa yang jawab. Oke, Cimo. Eh, kawain tadi sempetinya. Kalian mah di belakang aja. Di samping, di samping. Sama-sama, gak? Gak lupa ikutan. Oke, oke. Yang kedua sih ya. Selanjutnya ini, dia terbuat dari peyem. Itu udah dijawab sebenarnya ya. Dijodohkan dengan saus gula merah. Cocol enak, colega. Bandung sejati. Oke, daritanya berjalan-jalan ini. Colenak apa coba artinya? Dicocol enak. Enak. Oke, berikutnya. Colega apa colega? Apa itu? Dicocol gak enak. Enak. Gereg-gereg. Oke, siap-siap. Oke, gue mau minta tolong pertanyaan jangan makanan. Karena dia paling jago. Oh, gitu. Yang berikut ini bukan makanan. Ini gue semangat nih kalau ini semangat nih. Harus bisa ya. Harus bisa ya hadirnya soalnya keren banget. Satu, terbuat dari jahe dan gula merah. Lebih enak disajikan panas. Bandrek, 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 bandrek. Salah. Biasa dikolaborasikan dengan santan. Nah, itu bener. Bener kan? Bener makan makanan, kan? Itu makanan. Oh, sebentar. Ini kayaknya ada sabotase nih. Sehari keling berapa tempat makan itu di Bandung. Kita tahu semua nih. Emang kerjaannya cuma menerik makanan aja. Montrol, montrol. Oke. Cocok loh dia jadi duta kuliner Bandung loh. Aku juga punya pertanyaan lah kayaknya ini gampang banget. Sob. Atuh. Silahkan. Terbuat dari kelapa. Tuh, makanan lagi. Pertanyaannya, dimana nanam pohon kelapanya? Dimana? Yang pasti bukan di hatimu. Lanjut. Terbuat dari kelapa bisa berbentuk. Jangan pulang, jangan pulang, jangan pulang. Belum selesai, belum selesai. Bisa berbentuk kotak panjang. Kotak panjang, kelapa. Dijadikan alat untuk keliling-keliling kota Bandung. Apa namanya? Ayo. Bandres. Jendel ini punya baju putih ya? Wih, keren banget. Kan banteng. Aduh, istimewa. Oke. Aduh, ini kalau ketahuan Kang Emil langsung diangkat nih jadi... Jadi supir pantos. Top. Eh, top. Keliling-keliling Bandung kan menyenangkan orang. Menjelaskan bariwisata. Top. Top, cena.